Tim reklama pemerintah kota Surabaya dari beberapa satuan kerja perangkat daerah menjanjikan akhir bulan Juni ini, sebanyak 900 titik reklama yang tidak berizin akan segera diselesaikan. Meski hingga pertengahan Juli kali ini, masih tertinggal 14 reklama dari jumlah 900 tersebut. Sebagian terletak di kawasan Jalan Tidar dan Kertajaya, Surabaya. Tim reklama yang terdiri dari sejumlah SKPD dibentuk pada awal Juni lalu, mulai bertindak dengan mengajak tiga asosiasi reklama yang ada di kota Surabaya untuk menyisir kawasan reklama yang tidak memiliki izin. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah No. 79 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan reklama. Salah satu koordinator tim reklama Pemkot yang saat ini dilantik menjadi Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya, Agus Son Haji mengatakan, 14 reklama yang belum dibongkar tersebut merupakan reklama dengan ukuran besar atau sering disebut dengan billboard. Surat rekomendasi telah dikirim kepada Dinas Satuan Polisi Pembangunan Keraja untuk segera dibongkar, karenanya dirinya menunggu tindakan dari Satwa PP Surabaya. Kalau yang kecil-kecil itu diturunkan Satwa PP, yang gede... Satwa juga sebetulnya, tapi di kesempatan mereka untuk mendukung Nodewi. Kenapa begitu? Memang diperangannya gitu, kalau mereka mau sendiri silahkan. Sementara itu Kepala Dinas Satwa PP Surabaya Irfan Widianto nampak tertutup dan justru terkesan ganti lempar tanggung jawab, bahwa tindakannya menunggu surat rekomendasi dari Dinas Cipta Karya. Namun hingga kini, dirinya mengaku belum menerima rekomendasi tersebut. Apa? Itu menjadi dopennya di Bagesbang. Jadi kalau Bagesbang meminta bantuan penertiban kepada saya, langsung kita terdekat. Kemudiannya di Bagesbang? Kemudiannya di Bagesbang. Seperti Cipta Karya, meminta bantuan penertiban kepada kita, sama dengan seperti itu. Sampai sekarang Bagesbang belum sama sekali, belum pernah meminta bantuan. Tim reklama dibentuk oleh pemerintah kota Surabaya, yang melibatkan Dinas Cipta Karya, Satwa PP, dan sejumlah asosiasi reklama, Ispenda, serta Bapakoh Surabaya. Tim ini bertujuan menertibkan 900 titik reklama di Surabaya sepanjang bulan Juni dan Juli 2013. God bless.